Halo semuanya, di video kali ini saya akan melakukan review, membongkar, dan tes power supply Montech Beta Bronze 550W yang satu ini. Power supply ini udah pernah saya pakai di konten PC rakitan saya yang sebelumnya ya. Dan FYE, power supply ini bukanlah sebuah power supply yang ecek-ecek. Kalau buat kalian yang belum tahu brand Montech, ini sebenarnya adalah brand yang lumayan bagus. Reputasinya lumayan oke, cuma memang dia baru mulai memasarkan produknya di tahun 2016. Jadi umurnya masih tergolong sangat muda di dunia IT. Kalian bisa lihat sendirilah keseriusan mereka dalam memasarkan produk melalui website-nya. Dan di Indonesia, Montech ini sendiri didistribusikan oleh DTG yang berani memberi garansi 3 tahun replacement one by one guys. Jadi kalau kalian ngerakit PC, selama 3 tahun kalian udah nggak perlu khawatir lagi kalau power supply-nya rusak, tinggal datang ke DTG dan diganti. Oke, jadi langsung aja sekarang kita unboxing dulu power supply yang satu ini. Kita unboxing singkat dulu. Dan pertama-tama kita dapetin 2 lembar kertas. Satu untuk garansi dan satunya lagi ini adalah manual. Jarang-jarang ya power supply murah dapet buku ketunjuk pemasangan begini. Dan ini bahkan lumayan lengkap guys isinya. Kemudian ini jelas kita dapetin kabel power yang cukup tebel. Dan satu set baut buat masang power supply ke casing. Nah, unitnya sendiri seperti ini. Ada label 80 plus bronze yang pastinya asli ya. Dan untuk spesifikasi 12 voltnya ada di 42 ampere dengan total 504 watt. Jadi nggak bener-bener sampai 550 watt. Untuk bodi sampingnya cuma ada logo Montech dan tulisan beta yang besar. Sedangkan untuk kipasnya ini dia pakai ukuran 12 cm yang low profile. Dan di bagian belakangnya dilengkapi dengan saklar on-off juga. Good! Kabelnya flat, cukup panjang, lengkap dengan konektor-konektor standar termasuk PCIe power 8 pin x 2. Dan kalau di cek di sini spesifikasi kabelnya adalah 18 AWG guys. Sekarang kita akan bongkar unit power supply ini. Oh iya, FYE ini power supply baru dan belum pernah dibongkar ya. Masih segel nih. Akhirnya bisa kebuka. Tadi ada satu baut yang masih belum bener-bener lepas. Dan isinya seperti ini guys. Kalian bisa lihat sendiri. Untuk fan-nya ini ada pembatas Mika di separuh bagian dari fan. Dan kabelnya pun ini dilapisin plastik bening. Kita lanjut ke isi power supply-nya. Dan di sini saya akan menjelaskan sebatas pengetahuan saya yang dangkal soal komponen elektronika. Jadi pertama-tama listrik masuk dari stop kontak ini akan disambut oleh filter standar berupa kapasitor yang kotak kuning ini. Kemudian baru masuk ke PCB tentu saja. Disambut dengan sekering pengaman yang hitam. Dan lanjut jalan ke rangkaian EMI filter. Ada tiga. Terdiri dari dua induktor toroid dan kapasitor lagi. Jadi bisa dibilang power supply ini punya dua face filter ya. Setelah itu lanjut ke bridge rectifier standar yang nggak dilengkapi dengan head sink nih. Setelah lewat bagian sini arus listriknya sudah jadi DC tapi masih high voltage. Dan sebelum masuk ke kapasitor utama ini ada satu kotakan hitam besar yang sepertinya sebuah induktor juga untuk penyetabil tegangan. Nah untuk kapasitor primernya power supply ini pakai kapasitor yang ini susah dilihat mereknya guys. Nggak bisa masuk kamera ya. Walaupun kecil tapi ini adalah brand Nichicon yang merupakan salah satu Japanese kapasitor terbaik. Kapasitasnya adalah 270 mikro farad. Lanjut di sebelah kapasitor ada transistor-transistor dengan head sink tipis ala power supply low budget. Dan di sebelahnya lagi jelas ada dua buah trafo. Satu trafo utama untuk suplai daya ke PC dan trafo yang kecil ini untuk mensuplai daya komponen-komponen internal power supply ini sendiri. Termasuk nih misalnya IC proteksi, controller dan transistor-transistor lainnya lah. Bahkan ini ada satu trafo super kecil yang nyelip di pinggiran. Sepertinya sih untuk suplai daya transistor yang ada di depannya. Oke keluar dari trafo utama ada rangkaian dioda dengan head sink tipis lagi. Dan di depannya ada dua buah induktor toroid penyetabil arus. Biasanya yang besar ini untuk 12 atau 12 dan 5 volt dan yang kecil untuk 3 volt atau 5 dan 3 volt. Tergantung dari rangkaiannya sih ini. Yang jelas power supply ini group regulated. Untuk kapasitor sekunder kita lihat ini ada dua macam ya. Ada dua brand yang berbeda. Yang hitam ini merek Capson dan yang ijo ini merek Junfu. Keduanya adalah kapasitor Taiwan yang banyak juga dipakai di power supply brand ternama untuk low sampai middle tiernya. Bahkan untuk kabel-kabel outputnya ini dilapis head string guys. Ada warna orange, merah dan kuning. Jadi gitu aja ya kira-kira pembahasan soal isi power supply yang satu ini. Dari kacamata saya sih ini not bad. Udah bagus lah buat rakitan PC mainstream. Sekarang kita tinggal pasang kembali dan kita uji coba. Spek PC yang saya pakai adalah Ryzen 7 1700 yang di overclock ke 3,4 GHz. Dengan VGA GTX 1660 biasa. Sedangkan alat testnya seperti biasa dan simple aja. Saya pakai power meter untuk melihat efisiensi tarikan daya listrik dari stop kontak. Plus multitester digital Zotek TRMS untuk melihat output daya 12Vnya. Saat PC saya idle di Windows, Montek Beta Bronze 550W ini menarik daya listrik dari stop kontak di kisaran 50W. Dengan bacaan voltase 12Vnya di 11,99V. Stabil, nggak gerak. Nah disini sebagai pembandingnya, saya pakai power supply Silverstone ST60F versi lama yang punya rating 600W dan 80PLUS standar. Ini versi barunya masih ada ya di pasaran dan harganya sedikit lebih mahal daripada Montek Beta Bronze 550W. Perbandingan keduanya bisa kalian lihat sendiri. Untuk tarikan daya dari stop kontak, Montek Beta Bronze masih sedikit lebih irit. Sedangkan output voltase 12Vnya pun, Beta Bronze juga lebih mendekati 12,0V. Sekarang kita beralih ke kondisi full load PC saya. Dimana saya memakai 2 aplikasi benchmark secara bersamaan. Yakni Cinebench R20 untuk CPU dan Furmark untuk GPU. Untuk Montek Beta Bronze, tarikan daya listrik yang terbaca ada di kisaran 294-302W. Dan untuk output 12Vnya drop, tapi sangat sedikit. Yakni di kisaran 11,87-11,84V. Masih cukup stabil, oke, dan jauh dari batas toleransi 5% drop voltage. Sedangkan kalau dibandingkan, Silverstone ST60F menarik daya full load sedikit lebih boros guys. Ya wajar, karena ini cuma 80V plus biasa alias wide. Di power meter terbaca tarikan dayanya di kisaran 303-311W. Sedangkan output 12Vnya terbaca di 12,22-12,21. Nilai dropnya 11,12 sih dengan Montek Beta Bronze, tapi ST60F masih sedikit lebih stabil. Kesimpulannya, menurut saya Montek Beta Bronze 550W ini adalah salah satu power supply yang bagus di harganya. Kapasitor yang dipakai benar-benar main Japanese kapasitor. Tadi kita udah liat ya, nih Sikon dan kemudian kapasitor sekundernya pun termasuk bagus. Hasil tesnya pun dia cukup stabil dengan tarikan daya yang jelas ya, karena 80% bronze pasti lebih ngirit daripada Silverstone yang masih 80 plus biasa. Oke, jadi gitu aja review power supply yang kali ini. Semoga bisa menjadi referensi buat kalian dan makasih udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.